Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Zaburan yang kitab Zaburan Warusulan Kodu kososna hum aleh Kaming kodu warusulan Lam naqsus hum aleh Warusulan Lan ing piro piro rusul Kot kososna teman-teman Cerita ingsun hum ing rusul Warusulan Lan ingsun nutus ing piro piro rusul Kot kososna Teman-teman cerita ingsun hum ing rusul Alih ka ingatasi siro Mingkoblu sangking sedurungnya ikilah Rasul-rasul yang tak sebut Ini kogolongannya ibrahim Warusulan nan piro piro rusul Lam naqsus hum kang Ora cerita ingsun hum ing rusul Alih ka ingatasi siro Ini kogolongan cara ini Rasul itu yang tak utus Ono sing tak cerita Namun muhammad Lan ono sing ora tak cerita Orang dicerita Orang dicerita itu Rasul-rasul yang populer Orang wali ini wali Ini kogolongan cara ini Ru'ya dan ru'ya to'an nabu ta'ala Aku baca Aku mengutus kepada Allah Sama nyata ala fi nabi Yang walong ewu nabi Jadi nabi ini jumlahnya walong ewu Arba atu ala fi n utawi sing patang ewu Aku membani isro'il Sama ini membani isro'il Jadi walong ewu sing 4 ribu Ini sama membani apa? Isro'il Bani isro'il Ini anaknya nabi aku Ini jadi membani apa? Isro'il Ini Ini buatan isro'il Isro'il Wa'ar ba'u ala fi n Kalian patang ewu Min sa'irin Nasang iskari Namun rusak Makanya terus Wantan tiang dari Aristoteles itu nabi Karena dari Pelasa Nabi Jadi macam Jadi Allah itu Ngutus rusul Itu sebagian Diceritakan Orang kue Muhammad Sebagian orang Makanya Cara ahli sunnah Itu kan ngerti Orang rasul Selawi Yang wajib Dengertai Itu buatan khasru Tidak dibatasi Jadi rasul Yang wajib Dengertai Ini jumlah Selawi Tapi bukan berarti Rasul Jumlah Selawi Mereka Wantan warasul Lang Kot Kos Senahum Ali Kami Koblu Warasul Lalam Naksusum Alayla Yang wajib Diceritakan Jumlah Lebih Banyak Walang ewu Walang ewu Yang patang ewu Kebani Jadi mulai Rian Mesti Ada mitos Mitos Wali Abdal Jumlah Patang Pulau Yang rong Pulau Bani Serok Yang rong Pulau Degenda Ganti Artinya Tuhan Punya tradisi Wantan Ulama Masyur Yang dikenal Atau Rasul Yang dikenal Wantan Rasul Yang dikenal Wali Yang dikenal Ada wali Yang ma'ruf Ada Abdul Qodir Rabu Yassid Al-Bustami Ali Al-Khawas Sinten Al-Marsi Gurunya Yang dikenal Wanti Wali Yang tidak diketahui Yang paling populer Jadi Uwes Al-Kharni Yang dikenal Yang dikenal Kondor Di rumah Perosan Bagas Gempa Mari Tidak Syukur Kalau Makan Tidak Gede Bagaimana Telepon Di rumah Yang Pocaran Yang Main Gitar Dih 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 Bagaimana Penderitaan Bagaimana Masjid Sengguyu Bagaimana Masjid Sengguyu Dosa Bagaimana Masjid Bagaimana 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 Masjid Sengguyu Dosa Bagaimana Gede Kita Ini Kan Kulom Masjid Kulom Tamu Seperapat Pokoknya Ayat Quran Cik Lagi Intak Kunu Taklam Muna Fainnah Hum Ya Lam Kama Taklam Watar Juna Min Allah Malah Kalau Kamu Sakit Orang Lain Juga Sakit Tapi Islam Sholah Di Kelebihan Watar Juna Min Allah Malah Kamu Berharap Dari Allah Apa Yang Mereka Tidak Berharap Contoh Itu Tadi Kalau Kamu Susah Berjuang Bikir Masjid Susah Cari Sumbangan Kadang Di Wada 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 Komunitas Ngurut Wada 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 Bangunan Masjid 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 Tapi Kelebihannya Bangunan Masjid Watar Juna Min Allah Malah Malah Yard Kamu Berharap Dari Allah Apa yang Mereka Berharap Berarti Sama Sama Semua Cuma Kita Islam Wuduti Kelebihan Watar Juna Min Allah Kita Berrojak Perilaku Kita Syukur Ya Taruh Saja Untuk Menetralisir Satu Bencana Entah Itu Gempan Tuh Itu Tsunami Kalau Orang Islam Jadi Karena Musibah Dia Iman Orang Orang Barat Atau Orang Orang Rasional Ini Fenomena Alam Biasa Yang Sudah Terjadi Biar Terjadi Kamu Sesali Juga Tidak Ada Artinya Tidak Bisa Merubah Keadaan Juga Bisa Menenangkan Diri Dengan Teorinya Dia Orang Orang Nakal Juga Bisa Daripada Yang Terus Tinggal Ngombe Sidik Sidik Malah Lali Artinya Semua Orang Punya Cara Sendiri Untuk Menenteram Kan Nanti Lalu Islam Tidak Keunggulan Watar Juna Min Allah Malah Malah Yerjim Nanti Anak Kenpaku Bungin Ruhi Dari Bujudu Pako Tapi Orang Kelih Dukai Jadi Ini Jadi Kita Kita Melakoni Ternanya Jatiku Intak Kunu Ta'lam Muna Fain Alam Muna Kama Watar Juna Min Allah Malah Yerjim Kalau Mereka Sakit Jadi Ayat Itu Turun Para Sohabet Mengeluh Karena Saat Perang Kena Luka Dengan Imannya Sering Disakiti Jadi Ya Rasulullah Kita Ini Sudah Mu'min Kok Sering Disakiti Sering Sering Tertindas Terjari Allah Apa Yang Kafir Yang Keras Disakiti Saat Perang Yang Kafir Luka Mereka Dengan Kekafir Sering Gada Problem Roto Roto Ulama Al Al-Ibrotu Bi-umumi Lafti 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 Khususis Sabet Jadi Al-Ibrotu Bi-umumi Lafti Lafti Khususis Sabet Jadi Yang Dibuat Pegangan Itu Umumu Lafti Lafat Yang Umum Artinya Apa Harus Terkait Perang Misalnya Jaringan Jaringan Santri Di Organisasi Sekarang Itu Ada Organisasi Santri Semacam Wonten Sengliwad NU Wonten Sengliwad Komunitas Santri Pembiayaan Sampai Konsolidasinya Tapi Sama Orang Bikin Jaringan Narkoba Susahnya Juga Bukan Main Cari Bahannya Juga Gampang Ngedarno Supaya Laris Jadi Semuanya Itu Punya Masalah Tapi Wong Soleh Berharap Watar Jumlah Malah Paham Jadi Ini Prinsip Ini Kalau Dik Dalu Apakah Tidak Sina Hikam Dari Senglarang Hikam Ngedikan Jika Kamu Toat Kudu Menikmati Karena Setelah Kamu Menikmati Yakin Allah Nampu Itu Sinti Kerasa Pengeran Kamu Ngedikan Allah Fakuru Allah Kamu Kone Rohmat Rohmati Allah Jadi Sengmarai Masalah Itu Wong Sering Ngiling Musibah Jadi Tidak Gampang Nasuh Sukur Ini Kulau Peringatkan Dalam Suasana Kayak Ini Kulau Peringatkan Kulau Nanti Maksud Ikiyak Min Talbisi Iblis Termasuk Guldani Iblis Talbisi Iblis Santri Santri Mustafa Khusus Puluhan Tahun Kok Ditekdir Tidak 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 Setan Pintar Ketika Menyesali Menyesali Diekstrimkan Sehingga Adiknya Kunut Menrohmatillah Putus Asal Sahang Sahang Selesai Padahal Dia Tiap Hari Ditekdir Sholat Sampai Puluhan Tahun Ditekdir Meninggalkan Maksud Sampai Puluhan Tahun Tapi Hanya Karena Salah Sito Pernah Kepleset Sekali Dia Sering Menyesal Sangat Menyesal Sering Menyesali Setan Pintar Sampai Dijerumuskan Sampai Al-Qunut Menrohmatillah Putus Saksa Sang Rohmati Waduh Aku mau Maksud Barang Aku Nentang Hukum Allah Jangan Jangan Aku Nentang Hukum Allah Khafir 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 Ditekdir 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 Hukumnya Pengher Jadi protes Akhirnya Akhirnya Protes Hukumnya Semua sistem Ekonomi Mesti dipakai Bunga Semua sistem Perdagangan Mesti setengah Bodoni Setengah Propaganda Ketika Ada istighfar Itu benar Jadi Kamu merasa Salah Istighfar Itu benar Tapi Sebetulnya Istighfar Sampai Disini Ngerosok Salah Terus Istigh Nggak Usah Nyesal Tidak Nyesal Tidak Perasaan Tidak Dilarang Barang Tanpa itu Tidak Bisa Kaya Tanpa Perbankan Tanpa Bunga Tidak Bisa Tidak Bisa Hidup Tidak 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 Suka Itu Paling Senang Wakaruna Taruh Bibur Bim Kholatu Amalan Soleh Wakaruna Sayyia Jadi Ketika Kita Dalam Perlaku Ada Campuran Soleh Dan Tidak Soleh Iku Kon Ngaku Taruh Biburnu Kon Raku Salah Nanti Ngaku Salah Ini Boten Khilah Boten Khilah Orad Gireka Ya Mergawe Mesti Masyid Sebut Sampai Mergawe Setengah Moderen Sekretaris Mesti Setengah Moderen Ekonomi Mesti Melibatkan Perbankan Maksudnya Mergawe Moderen Mereka Bawa Setengah Moderen Dibayari Dibayari Mereka Mereka Cerita Mereka Patang Mereka 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 Sistem Apa Saja Mesti Hukum Agama Yang Problem Dalam Dunia Politik Ekonomi Mesti Fatwa Agama Yang Problem Soleh Politik BKB 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 Agama Dalam konteks Ekonomi Atau Politik Sosial Masyarakat Dianggap Dianggap Problem Problem Sampai Setan Menang Karena Kamu Sudah Dianggap Dengan Aga Aga Pengir Senang Melanggar Kalau Ini Salah Tidak Tidak BKB BKB Tidak Berasa Tidak Tidak BKB Protes Ini Protes Yang Tidak Nganggap Agama Ini Problem ini aku tak cerita, ini mumpung aku hilang aku terus dong, ini bukan niat fatwa, tapi wajib samband aku ingin mengajikan negara pas Sabtu, aku cerita tobat cara peke, ini saya mengajikan peke tobat cara peke itu, tobat kelasnya jadi kalau peke tidak mengsalahkan, tobatnya tidak ada karena itu berjanji tidak mengulang terus ketika memang berusaha tidak mengulang jadi itu harus juga, itu tobat cara peke kalau tobat cara peke, cara peke, cara peke cara peke, cara peke, cara peke, cara peke malah cara peke, pertama kali kita itu mimpin alamatil iktimat alal amal nukisun roja inda wujudis, jalan alamatil aku percaya sama malam aku nalikannya kepleset, langsung rapati rojakan yang pengira ke mana orang sholai ke mustofa, ke bermaksiat seorang aniku apa rojakan pengiraan itu tidak sah aku bermaksiat, kalau asal ke pengiraan itu pengiraan itu nukisun roja inda wujudis dan jalan ketika kamu salah itu menghamba ya Allah saya ini hamba engkau ngerosoh hamba ini penting karena saat ngerosoh hamba ini ini terus sampai ketok nyifati Allah, Allah itu al-khalik mungkin sampai faham jadi pertama ngerosoh apa? penghambaan al-abdiyah ini harus dimaksudkan di nabi sayyutul istighfar benniku Allahumma anta robbi la ilaha ilaha anta napa kholak ini ngerosoh hamba ya Allah tidak ada Tuhan selain engkau kholak tani jendengkan menciptakan kholak menciptakan itu penting piyawai ruhin maksiyah tapi saya baru saja jadi resiko kholaknya kadang berdikasan seorang kholaknya tidak mampu kemudian sayyutul istighfar nyifati apa sayyutul istighfarnya aku tidak kudus sayyutul istighfar Allahumma anta robbi la ilaha ilaha anta kholak tani jendengkan kholaknya kholak resikonya kholaknya kadang berdikas tiga jendengkan kholak tani terus dua anak abdu kholak kholaknya jendengkan 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 kholak jadi sifat kholak ini tertinggi kalau tertinggi jadi saya mau toat yang orang menuntut pengiran yang maksiat yang orang gampang putus asa jadi ngerosoh tetap dibimbing penge tapi kalau orang ngerosoh kholak itu salah terus pas toat sudah dihujuk jadi ngerosoh juga amal pas gampang putus asa jadi ngerosoh tidak biasa toat maksiat kan terus gampang putus asa jadi sekeliru terus pas toat ujuk pas maksiat gampang putus asa karena ngerosoh kawulah ngerosoh abdiya cara bahasa tasawuf ngerosoh ubudiya benar terus pas toat orang untuk pengiran ganjaran ini cara tasawuf ikhlas kalau orang ikhlas itu lucu itu keifatat lubul adjiromim manhuwa muhtihi ilaikat itu kalau ngerosoh apa sampai orang yang ngerosoh hadiahku misalnya orang itu tidak seperti 10 juda tidak akan mengganggu mergawih jadi ini buati baru-baru ngerosoh ngerosoh bisa aku apa-apa lucu bukan? lucu orang islam itu ngerosoh orang islam itu ngerosoh orang islam itu ngerosoh bisa sholat taufi ke pengiran itu bukan? bisa zakat taufi ke pengiran baru-baru ngerosoh ngerosoh baru ngerosoh 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 suara misalnya serta kita harus yakin tidak dapat atau tidak mauvais lucu bukan? jadi dengan merasa abdiya tulis ini benar terus, pas to'at ya ikhlasan untuk opah pas maksiat ya udah gampang putus oke, malah ini terus ini seperti ini, sama nampak saya itu di sifar anak abduka, anak abduka anak abduka, mas tatok mas tatok itu kulon itu sesuai perjanjian mas tatok itu selama saya mampu terus jujur ini saya ingin tobat benar yang saya katakan di nabi sehidul istighfar terus jujur abu ulaka binikmatika alai ini yang biasanya santri khusus tidak kuat ngakuin, maksiat itu wilihnya maksiat terus dia lupa bahwa hari kemarin diberi rezeki sholat 5 waktu, sampai puluhan tahun diberi rezeki sholat 5 waktu abu ulaka binikmatika alai ya Allah saya kembali kepada engkau saya nikmatikan jeneng meskipun ya jujur, abu ulaka binikmatika alai tapi kalau semuanya tidak mau dosa dosa kalian dosa kalian jadi saya ingin kembali saya hidup kembali 6 tahun berarti kembali 5 tahun tapi jujur jadi abu ulaka binikmatika alai saya tetap kembali kepada engkau tidak mau nikmatikan jeneng meskipun ya abu ulaka dosa bareng tidak mau nikmatikan jeneng daripada ketun terus putus asa ini masalahnya kan putus asa itu masalahnya kan putus asa itu masalahnya kan putus asa itu masalahnya sumpah orang kerja ada duit terlalu terlalu ayam ya turunan terlalu susah saya itu saya itu bernyali saya itu jujur saya ini saya itu paham kenapa saya itu istighfar saya itu itu jujur saya itu istighfar saya itu istighfar saya itu istighfar Allahumma anta robbila ilaha illa anta kolak jenengkan pun kadung dawekuloh jadi kolakta itu kadung dawekuloh resikonya sana ya berdekatan sekarang tapi tetap bawa na'ab saya itu juga saya itu selagi saya mampu saya itu berusaha benar sesuai perjanjian sampai jeneng tapi tidak benar saya itu salah saya itu jujur saya itu bernikmatikan saya itu tetap sering bernikmatikan jeneng ini yang penting tetap kerasa untuk jeneng saya itu sebagai orang tidak ada kasus tidak ada masalah tapi tetap kata rahmatinya pengenung saya itu saya itu juga tidak ada kasus tapi tetap pakai rahmatinya pengenung saya itu saya itu kadang orang menghitungnya omah di gua telung ulang seperti gempa orang detik saya itu tidak pengirahan menghitungnya omah yang satu-satunya gawekul telung ulang barikul di gawekul telung turun tidak saya pun rapat omah-omah yang pisau itu apa yang dia pakai sepatan turun pergayaan gawekul telung dengan atas kemarin dia pada atas kemarin mereka tetap ingin ditemukan yang putus menyusankan saya juga telung pulang di rumah saja ada yang menit ada yang menit tidak ada yang menit turun-turunan menengah ya ya betul maksudnya gak apa-apa nah ini aku udah belajar wakil gak cara wakilnya pengeran nabi muhammad wain ta'udu nikmat Allah mari kita tahu belum ngitung nikmat nikmatnya musibater salam dewe hahaha 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 nah ini fatwa makanya kita ternayang wakallam allahmu musa takliman wakallamalan ngertikani sobb allahmu Nabi Musa, Nabi Musa. Takliman kita akan menghentikan itu. Kalau boleh bercerita, gara-gara sering komunikasi dengan pengirahan langsung, Nabi Musa boleh-boleh. Jadi Nabi yang paling kewajar Nabi Musa. Kalau ini, turunannya, umatnya bani Isra, itu masih bisa. Kalau Nabi Musa itu, kalau tidak bercerita. Nabi Musa itu masalah. Masalah terus. Dimulai zaman anjaran jadi Nabi. Pertama, nanti jatuh setiang. Nabi nanti jatuh setiang, nanti mati Nabi Musa. Nabi reputasi ini tukar. Ini masalah. Ini pereman. Ini Nabi Bani Israel. Terus oleh teman-teman. Nabi Bani Israel. Soalnya ini protes sebagai pengirahan. Ini paling sering begini. Jadi piamba ini, nanti. Mimpin Bani Israel kan susah. Teman susah. Jadi piamba ini kan cili'e. Cili'e Nabi Musa itu kan ada kebijakan Fir'aun. Semua turunan Bani Israel itu harus dibunuh. Harus dimatikan. Dibunuh. Fir'aun itu dinasih hati peramal. Fir'aun kan ngipi. Ada api. Sangka baik til maftis. Yang bakar kerajaan. Terus peramal-peramal. Ada turunan Bani Israel. Jadi kalau sekarang ini bisa cerita santai. Kalau sekarang ini, Fagor dan Fahlawan. Jadi gini. Benda Al-Fahlawan berlaku. Kasih, kasih. Masih asyast, kasih. Masih asyast, masyast dan kasih asyast. Tak bersama itu. Masih asyast. Anggilan buangnya dimana mana pun ini. akhirnya ada kebijakan itu ibunya Nabi Musa itu kan sangat khawatir kalau bayinya dipatahkan Peron menerapkan sengkabeh bayi Bani Israel akhirnya ini dikwahyu anakmu selahir di dapak peti terus dilarungkan pengirannya sendiri keluarganya berpengirannya teori manusia itu salah kebijakan kerajaannya berpengirannya bunuh bayi Bani kamu juga dibuat bareng dibuat dan dilarungkan keluarganya berpengirannya keluarganya berpengirannya senirannya pengirannya berpengirannya salah satu orang yang dibuat Fir'an sesuai kebijakan Fir'an tetap ingin matikan tapi dari lalu dikwahyu kemudian ada yang berpengirannya sampai kemudian sampai sampai anak angka sampai anak angka tapi dihasar turunan Israel tahu tidak, tidak ada yang berpengirannya 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 dihasar turunan Israel kalau anak roj atau tidak, tidak ada yang berpengirannya perempuan itu dan perempuan ini dan ini dikacilkan ini dikalikan jarak tapi urusan itu setengah besar karena ini ini tidak begitu, saya perempuan dikalikan apel sampai seperti ini karena pakanan juga seperti ini saya sudah setengah mengerti, saya harus milih apel tapi kalau milih apel ke tolong, berarti saat dibayar saja jarak berarti tidak milih apel, berarti pas jabak, tidak akhirnya Jibril mandi tangan Nabi Musa, milih terus di dilat, akhirnya Nabi Musa pelat pelat itu, Nabi Musa itu Rasul paling berengkel pertama untuk wahyu itu, berpikir kalau itu pelat, tidak ada utusan kalau itu tidak kudu pengawal, kakak pula yang adiknya, semuanya dengan net, sudah menghutus dan menikah tidak mbak yang berusaha seperti ini, adaptasi dengan rakyat dengan kudu pengawal, jika kudu menghutus dengan penerjem kalau di belakang saya selera dan berhasil, anak dan waj elas dan bagi kudu menghutus pada harun itu jadikan kudu, menghutus pada harun jadi, mengakhir, diterangkan wakih harunu huwa afsahumini apa? lisanan fa'arsil huma'iyarit ayusot digunin dulurkuluh harunu afsahumini apa? lisanan lisanan luwefah tapi Nabi Musa tidak menyisakan ke Nabian itu berbeda seperti itu jadi masih ada pengawal tapi masih menyisakan ke Nabian di Nabi Musa sampai 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 lisanan fa'arsil kalau dalam banyak tugas banyak pembantu saya bisa meluangkan waktu untuk sering membaca tasbih ini seperti yang nusap di HGK lisanan fa'arsil jadi kalau menyebut pembantu tapi kalau saya sering membaca tasbih jadi kalau dia ini saya membaca tasbih seperti itu jadi menurut santri yang membaca terus menurut santri di pengurusan pondok mereka sering membaca jadi seperti yang dihapkan dari korona terus mereka melihat saya kaji waktu itu kalau saya mengurusi kalau saya mengurusi kalau saya mengurusi padahal terus Nabi Musa kan mas alih mas jirah min menurut santri adik saya mengurusi saya mengurusi tidak menurut lisan harun jadi tidak menurut lisan menurut lisan seperti yang dihapkan dan lu sering sakit, mau tersespeh, walaupun berapa? berapa? menggunakan ciri khas ulama itu tetap sering senang diwakan dengan pengirannya ini itu ciri khas ulama ciri khas ulama tetap sering senang diwakan dengan pengirannya orang yang luar biasa itu sering ngerti tapi malah kaya kemur sepul tapi kalau di bahagian nyatipan diwakan itu sangat senang diwakan itu sangat senang ciri khas ulama tetap sering senang diwakan saya ikut sholat, saya takfakur, saya kesak-kesak diwakan yang penting itu diwakan mau nasir loh, artinya orang muni nasir nasir orang militer yang muni nasir ini itu ciri khasnya ulama makanya saat Umar mimpin sebagai khalifah kan sibuk saat Umar jadi khalifah itu terkenal nanti kan si Dina Umar innim tunahari do'at ro'iyati jadi kalau siang aku tu'lu do'at ro'iyati ya rakyatku bi tapi wainnim tulayli do'at nafsu nak aku bengitur, awakku kesio-sio mereka sempat munajat itu itu penting munajat dia nak aku rino tur'u rakyatku terlantar tapi nak aku bengitur awakku yang kesio sih maka aku sering konservasi pengirat ini aku contohnya misalnya aku sering menyatakan walillahimulkus samawati walardi Allah itu yang dui langit di bumi kesannya biasa, semua yang alami bumi dengan Allah tapi nak sampai merendung, kerosok yang dui Allah aku yang kepingin ngatur terus tadi kerosok sampai protes kok ada gempa kalau misalnya itu artinya apa? kalau sering dipikir ngerti efek yang kerosok yang dui walillahimulkus samawati wal kagungannya Allah langit begitu ya kagungannya pasti konsekuensinya ya yang ngatur sih semuanya terserah pengirat akhirnya akhirnya ini penting bernyata bukan sekuler kalau balin malin Allah yang di langit otomatis berhubung yang dui ya terserah pengirat terus terakhir ayat sebagian ayat ya seluku mayasa ya terserah Allah tapi kalau orang sekuler atau orang dolim pikirannya diwalik kenapa pengirat yang enak itu semaunya sekehidak gue makanya walik makanya yang kau ya seluku maaf tidak betul tapi kalau mau balik mobil itu ada rumah terserah rumah biasa kan tapi kalau mau balik parkir itu diperlukan dihubungan 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 tapi sampai mobil itu ada rumah ya ben terserah yang duit parkir itu di dalam dihubungan itu penting itu pentingnya tada bur jadi ketika walillahimulku samawati wal arti wabah bin Allah sebagian yaksuku mayasa dengan berbagai redaksi itu dikawiti sehingga kalimatut tawkhid kalimatut tawkhid bahwa yang punya alam ini hanya Allah terus yaf'alu mayasa karena yang punya berhak yaf'alu nawa mayasa tapi tidak sampai nombok wale jadi orang sekuler Tuhan se-enaknya ini apa kesannya yang punya alam ini maka itu pentingnya tada bur misalnya sampai dalu merenung menyangkut dosa tidak dosa ya Allah saya dalam hidup saya kok banyak dosa sementara toat saya pas-pasan terus sampai berpikir 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 berkonsultasi mesti tapi tidak sampai berpikir tetap berkonsultasi rutinitas banyak dosa tapi tidak ada tidak ada keputusan yang sempat sampai dialekkan berpikir betul tapi tidak sampai munajah tetap berkonsultasi saya saya tidak secara nafsu secara teori Jogja lagi kempak cilik barang badinya apa kan hahaha tapi tidak pun ada tadebur misalnya tetap berkonsultasi apa saya kalau dirembang itu lebih aman ketimbang di Jogja terus apa kalau ada gempa di Jogja terus yang di lain Jogja lebih selamat nah belum tentu kan tetap kaktif kersanai pengira akhirnya apa saat berangkat itu ranuruti nekat ranuruti teori itu memang dikawal dengan hukmu bahwa pada akhirnya diadihi malakutu kulih sein jadi pergi itu dikawal dengan keputusan berkonsultasi itu diadihi malakutu kulih karena pada akhirnya hanya Allah ngatur segala sesuatu tapi tidak sampai rutinitas itu tidak dikawal oleh Amru misalnya kalau saya tanggal berangkat tapi tidak dikawal Amru Amru misalnya saya ada rezeki tiap malam saya tidak takut saya memahami tidak berarti tidak berlaku nyatanya orang lain maling copet jadi dari segi rezeki itu tidak berlaku copet orang zina orang sholah orang sholah orang wali orang salam template itu tidak berlaku tidak berlaku tapi karena kamu takfakur tetap konten matijah Ya Allah saya sangat bersyukur karena rezeki saya tidak mengharami tidak karena nyuri tidak karena zina tidak karena menjual badan tapi kalau kamu takfakur sampai rutennya harus dilat dunia misalnya saya ini sesuatu tidur saya ini ditabungan Rp40.000.000.000 tapi ini ini jadi ini 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 jadi pengirahan ini ayat yang ekstrim tentang pakanan ini wa anzalna alaikum manna wa salwa kulu minta ibadima ruziaknakum wala tadhau fihi terus ini fayakhillah alaikum ghodobi faham itu mau urusan pakanan kue itu tidak menghasilkan pakanan kulu minta ibadima ruziaknakum pakanan yang mengapa kok pangan tapi wala tadhau fihi ojo sesat karena pakanan fayakhillah alaikum ghodobi mau perkara pakanan nanti kamu akan mendapat ghodobku ini wala tadhau cari tasawwuku fayakhillah alaikum ghodobi tibang merokok ekstrimi itu fayakhillah alaikum ghodobi kue itu untuk murkaku jadi ada salah tasarlub menyangkut pakanan untuk murkaku ulama nyampe nangetik sama dulu diang-diang nasional atau diang-diang ngugak para pengiran wah makan 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 istirahat cukup itu kerja enak kerja enak kerja enak untuk duit makan enak dia itu taruh-taruh urusan awd makan makan enak bencuru enak enak bermakan rokokan rokok enak rokok enak di kopi ini gue lagi kopi berarti ngebuang hubung urusan itu barengan kalau ada kopi yang rokok enak duit enak kalau ada jagungan rokok enak enak berapa orang-orang buat enak berapa enak 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 benda berapa kucuran orang itu suju enak uang pilihan itu milik orang-orang yang dimasuk ke pengiran Bani Israel itu dan nafz jirau ala hata amin wahid kita itu rasa yang pakanan yang itu kita harus pakanan yang itu yang itu nanti pakanan yang ini jadi pecil aku aku makan satu mobilnya itu tidak sore pokoknya pakanan itu sudah cukup Tuhan, 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 Tuhan Wahidin kamu lagi salah tazar pakanan untuk silahat kamu lagi saya diwale tapi hukum tidak se-extrem itu berarti saya diwale rahmatya Allah wah, kerupuk ya lebih baik satu lagi enak jaguh kan enak enak itu penting jadi akhirnya berangkat pertama kalau Allah, kalau rohmat-rohmatnya pengeran itu yang disebut surat rohmat ini adalah bumi di hafaqihatu wa nakhlulatul akmam malhafbudzul asfi ini pengeran itu, ini bumi ada buah-buahan ada korma ada anggur, fadzi ayat ala irohbi kumadulqad itu menunjukkan, jadi diwale korma yang rohmatnya pengeran beras ya rohmatnya pengeran sumbang kan ya rohmatnya tendo ya rohmatnya kan gampang syukur kan tapi nak sampe bukwale tendo itu MCK nya gak standar modelnya gak standar dunia yang layak akhirnya fasilitas, narik fasilitasnya, ini akhirnya gak gampang syukur gak gampang syukur gimana? mereka caranya, mereka orang rohmatnya misalnya di rumah di wc kurang ini jadi saya gak ngerti itu di mobil, tapi serinya sekeli waktu lewat gak ngerti mau larat sekedar di hape seneng tapi juga gak ngerti, mereka sekedar bakar seri serinya apa? tapi apa itu yang terkini jadi udah kuali gitu hukumnya itu buatin sakit tapi sampai nak malik ngerti maka diwakan ya enak orang singgah sampai kawan-kawan ya enak bisa sudah diwakan ya enak menajat pengeran sampai kawan-kawan ya enak timbang asing diwil dan asing diwil jadi timbang kecebo roda atau kecebo jadungan jadi berangkatnya itu ala Allah jadi setiap perilaku dikawalnya apa? ala Allah, rahmat-rahmatnya pengeran itu ada yang mengerti orang didekti seperti pakanan mungkin tidak didekti pakanan tidak didekti tidak didekti pakanan berarti kita didekti pakanan paham ya? tidak dikawalnya menajak pengeran jadi kita berkawalnya pengeran ada yang berkawalnya jadi enak makan ini diwil berarti dikawalnya pengeran ingin makan kan? orang keras lo jatuh ya untung santri dikawalnya karena suka-suka kota orang makan siang dengan sekretaris mungkin dikawalnya dikawalnya itu mereka sekretaris yang ada dikawalnya seperti itu makan dapat daging dikawalnya itu jenis pakanan penarik pakanan mereka berarti salah menariknya mereka tidak bisa lihat itu orang tidak bisa mengerti itu orang yang menyapusnya itu benar? dosanya itu menyapusnya Jadi baru kongkai-kongkai nyabu, lagi gini Jadi sudah sampai, mulai ini ekstrim pengiraan Kuluh minta hibadih maru syaiknakum Wala ta teguh Faya khila alaikum Wala 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 khila alaikum Ini walaupun sampai misalnya ada musibah Gempa, nopo mawar musibah Narik ini musibah Lirupanya ada muridnya Bilkau itu Kudar itu ekstrim Nanti ngonton itu ekstrim Gawet Ini mau sama Bangun rumah dibangun rong mulan Tolong mulan lagi jadi Gempah rong Mereka rong Rontoh Ini bawa wala Nggak bawa tolong mulan Kena bawa tolong turun Turun Nah Lagi saya ganti Senangannya diwala Ini kan rasa senang syukur Udah kalah Faham Sampai Tepat Tepat Rasul Tepat Tepat Rasul Mubah Mubah Rasul Tepat Tepat Rasul itu juga sih, dia ambil peringatan dari Allah yang ikuan Special Educator Tadi Allah harus mengutus Rasul Tadi Allah harus mengatakan Karena apa Islam gampang terkenal Jadi kita bisa lihat di daerah pedalaman Sehingga ada santri ini Tidak ada yang harus mengatakan Tidak ada yang mengatakan Tidak ada yang menjadi sunnah Tidak ada yang menyenangkan Tidak ada yang menyenangkan Jadi Allah harus mengiksa penduduk itu Tidak ada yang tahu mengingat Mengingat Dan kita mengatakan apa Rasul Ini adanya mengatakan Ada yang melihatnya Kadang ada daerah santri Kadang ada daerah santri Ada yang kita diperlukan Mereka ada orang yang anda ingin Tapi itu mengatakan sunnah itu Lagi Eropa itu Pusat Kristus, Amerika Serikat Tidak ada yang berat, sarjana Islam Memang berangkatnya Karena sekuler, karena mental sekulernya Nanti tetap ada yang meskipun disiarkan barat atas namaku dengan terorisme tapi akhirnya islam ini orang kurungkab nah orang agama jenisnya islam itu di Allah yaku nalimnasi ala wahi hujjah dan manusia sempat raisa protes makanya tinggi surat Tuhan diterang andekan aku gak ngutus rosun jadi walau terus mesti orang ngomong laulah arsalta ilena rosulan jadi andekan aku gak ngutus rosun mesti orang ngomong apa yang tak kisap ngomong apa itu jenisnya nanti ngilin kan jenisnya kisap orang harus yang meringat padahal nanti meringat ya bangka paham ya jadi mungkin satu daerah kok gak ada nazir kemudian saat ini kata disini cuma gini kuwaw ini perutailan maden khusus ideal itu kita inginkan kita harus kekisap jadi ingatkan nih hukmuwah itu kaleng tabel ulama ikmah hukmuwah itu kaleng hukum pekih kalau diorang waduk haram dakwah golek salam template itu haram tapi orang hukmuwah itu tetap diri pengirahan itu jenisnya sunnah itu sunnah itu laksan ini ingatkan aku senang aku datang lebih Allah itu gak bisa mengazab kecuali setelah memberi peringatan baik yang sengkalan di lokal kalau ini kini ada siapa setiap desa mesti ada jenisnya maupun skala ini nasional meskipun ketika skala nasional kita protes itu ditampil lo artis misalkan ini kuwata sinetron religius mulai judulir doa sampai tobat amik istifat di mana ustadz jenis jeffri bukhori sampai akim sampai arifin ilhak paham dunia ini mungkin coro wong pekih protes karena disitu ada artis soalnya mas Rumanto mung dakwah kok jagungan untuk orang ayu misalnya munggar Rumanto irini ku mung dakwah kok langsung macun gak ngarani mata nyata nah macun gak protes kita suka-suka gak cocok dakwah itu tambah melarat aurani tambah mandi ini sawangan itu tambah mandi mandi dakwah segemar 8 sawangan itu rapati mandi orang jenis jeffri bukhori maksudnya arifin ilhak secara hukum pekih memang ada masalah misalnya ikhtilatul rojul wan nisa ini masalah ini masalah ini masalah dan kita kumpul dakwah sebagai iklan karena itu mesti disponsori satu produksi tertentu terus jadi kelar nyewati tapi apapun yang melatar belakang tetap akhirnya wong roh jenis islam ini masalah ini masalah selama ini versi yang disini terangkan jarang yang menyimpang gambaran ini wong natal kalah wong sholay menangkan itu seorang yang menyimpang ini masalah darjelingku sudah istifar sudah tobat marah ini pak kiyai ini gambaran kecuali yang latih kiyai bagaimana memburu jenis ini masalah yang sesat yang mencintai ini orang yang mencintai cukup untuk informasi dengan wong papat wong walu buru jenis tapi intinya apa betapa Tuhan itu membuat cara yang efektif supaya siapapun mengenal islam ini yang sepatan harus ada seorang sholay sholay matkun tetap orang pengirian jaya orang yang kenal seorang sholay sholay bahak tetap orang sumatera orang orang yang kenal seorang sholay kiyai orang yang mencintai orang yang mencintai orang yang mencintai banyak yang tidak kenal jadi orang nanti punya alasan menggulur orang kiyai pengirian ngiling nyatanya di TV atau kiyai ke JVL sampai Arifin Ilham sampai akhir karena benar orang yang mencintai nyatanya terpunyai ngiling karena ngomongannya kiyai di TV itu lebih baik ketimbang ke pribadi kelebihannya TV itu bukan begini harus mengikuti standar publik karena mereka punya penasihat-penasihat nah standar publik itu kan yang sholay menang yang dalem kalah standar nasihat ya yang ngapik lakon yang ngelak ting tinggal itu tidak mungkin mereka memutarbalikkan fakta mereka harus mengikuti standar publik publik karena walaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hidup sebabnya ada korupsi ada yang ngapik sebabnya mesti perintahnya apa-apa kalau nanti kurangkan api jahatnya agen tentang kepolisian jadi polisi itu baik karena sering menangkap penjahat jadi prestasinya baik penjahat jadi penjahat itu ya baik kenapa penjahat ya jahat ya enggak baik itu polisi kalau jadi penjahat jadi kalau penjahat sebagai penjahat masih profesional yang namanya orang jahat ya jahat kalau polisi jadi penjahat itu sudah profesional kalau polisi jadi penjahat Jeffrey Albuhoria sama ngarifin ilham yang berbicara nangis sama-sama yang berbicara artis-artis bisa nangis sama-sama reklah tapi kok ini bisa sampai arti lalu kalau orang nairi kalau kan enak bisa kumpul kalau orang nairi kalau dia ngerasa 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 jadi sebetulnya itu yang perlu saya peringatkan itu hukum dengan arti hukum halau haram saat hukum keputusannya pengirat saya sering saya pakai unkat saya akan berbicara jadi kalau misalnya saya akan berbicara anak saya berbicara saya berbicara saya menyerahkan itu mau hukum berbicara berbicara untuk ingin berbicara ikhwan tapi tidak itu menyer� ini saya akan berbicara saya akan berbicara itu ini betul pengirai mengatur risiko, lewat kesalahan keadaan secara-cara ada orang baru pokoknya cepat suhu suhu jadi misalnya anak emasin, jadi efesien efektif, paling tukun jajan orang ini, tahun 500 jadi takohnya, aku sudah menemukan doangnya, tidak ada itu menunjukkan ada hukum keadaan tapi hukumnya pengiran sering tidak ada seorang sudah dirisikinya toko sehingga tidak ada namun orang itu kalah sampai keadaan pengirai lawan rakan, sepertinya kalau misalnya rupiah mengandalkan anak sepertinya di dalam- dalam rapi uang kabir, tersesat sepertinya di dalam- dalam, seperti di takoi bagi pencari alamat ini penting, yang berkebaran di dalam sepertinya sepertinya pengeran tetap pintar pengeran ya jadi ada hukum keadaan sepertinya tidak ada yang di dalam- dalam tapi ada hukumnya pengeran adalah strategi tidak ada yang di dalam- dalam tidak ada pengeran sepertinya subhanaka, la ilmah la ilmah, la ilmah, la ilmah, la alam sepertinya menurut saya, la ilmah tidak ada hukumnya terus cara kita tahu, berhubung bingung nyantai, tidak ada hukumnya terus, kalau itu nyantai tidak ada ini ini praktis ini ya apa yang mau? kiai, jagungan tersebut, tidak ada hukumnya gara-gara rumah itu, makan enak, tidak enak akhirnya orang yang telah kelar tukum makan, enak, ini paham saya itu saya itu saya itu saya itu saya itu saya mesti jatah, anak jajan saya itu ke tengah pembantu saya itu tidak enak lagi di duit saya itu di rodok beres jari-jari saya beres rasanya, cara pengganti cara tokohnya apa? cara warungnya apa? cara warungnya apa? orang yang senang orang yang mengirit maksudnya jadi hukumnya itu enak hukum standarnya baru saja ini jadi saya itu dipikir maka saya saya itu saya menang dalam kerajaan saya 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 jadi